Sehat? Ini kayaknya Brainya boleh ya Teman-teman kita lihat Target saya pas tol ini Satu bulan lagi udah bisa Buat mainan atau buat gantangan Nah ini posisinya Kita rawat disini Masih beberapa hari langsung saja kita lihat Dan kurang apa Pagi hari ini Sebelum saya lanjut Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman sehat selalu Oke kita langsung turunkan ya Kita bawa ke depan dulu Ini dalam masa Pengkasingan Atau karantina Nah tuh ayam-ayamnya udah Kelaparan kayaknya berkokok-kokok Kita lihat dulu Kita kasih makan ya Kita naikkan mental hari ini Jadi dimana Hampir setiap hari kita cek Kita lihat kondisinya bagaimana Sehat? Ini kayaknya Brainya boleh ya Teman-teman kita lihat Ini masih Usianya sekitar 5 bulanan Nanti kita kasih makan dulu Setelah itu Kita Coba ya Coba kita cek Kita naikkan birainya seperti apa Jadi mungkin Dalam waktu 1 bulan Tadi saya Burung ini Sudah bisa buat latberan Oke kita ambilkan makanan dulu Di sana Ini Jangkriknya ini Kehabisan makan ya Oke Jadi kondisi seperti ini Sebetulnya kurang bagus Dikasih makan burung ya teman-teman ya Ini tempes-tempes Kita milih yang Perutnya ada isinya Karena kalau tepes-tepes itu cuma air Kadang-kadang gerogoti teri-teri ini Kita pilih yang ada Isinya Yang gemuk-gemuk Jadi yang berisi air atau tepes-tepes Jangan kasih makan Kita kasih makan dulu Jangkriknya nanti Nah ini tepes Tepesin loh Ini dibuat makan burung kurang bagus ini juga Jadi Kayak jangkrik kurus itu Oh sampai sana Nggak ada makanannya Nggak dikasih makan Mungkin kelupaan Karena banyak Rawatan yang dirawatkan Bambang Kita kasih empat aja Oh ya ini kita hilangkan geriginya dulu Seperti ini Jangkrik Empat jangkrik Jadi ini sebetulnya Kurang Apa ya teman-teman Kurang berisi Jadi yang bagus itu Ininya itu Keras melenet gitu Perutnya Dalamnya itu ada makanan Berupa fur Atau tumbuh-tumbuhan Supaya ketika dimakan burung itu Ada seratnya Mungkin seperti itu Ini saya buang Geriginya aja Untuk pahanya saya biarkan Oke Kita kasih makan dulu Nanti Coba kita Naikkan birainya Biar makan dulu Ini saya ingat Silangan Larwo Yang saya jual Satu bulan yang lalu Udah prestasi dua kali katanya Itu ekornya pendek banget Tapi waktu itu Silangan Larwo Balaknya silangan Larwo Tapi ini Kalau ini Balaknya seri F ya Nggak apa-apa ekor pendek Biar dia makan dulu Teman-teman Makanannya baru Dihabiskan Kita tunggu Beberapa saat ya Supaya tercerna dulu Biar ada reaksi Hangat-hangat gitu Ini udah Siapkan Satu Untuk ngecas juga Mudah Kita lihat reaksinya Beberapa saat Ini mulai Kelihatan Tegeng-tegeng ya Pasang badan Mau Turun Masa itu Enggak apa-apa Yang penting dia Enggak ngelowo Enggak ngecok Enggak durung Karpet Malah yang tua Ini yang nembak Masih pasang badan Nah ini Sudah pasang-pasang badan ya Untuk ekornya sendiri Ini masih Dorong ekor Masih mau bobek Memang Untuk seri F Boleh dibilang Mungkin ini masih Dekat sama Burdan Jadi ketika Dia belum panas Dia masih agak Besar Atau Balon Atau Glembung Pasang badan aja Sementara Masih Ngecek-ngecek Seperti ini Hacung Ngeriwik Sambil Berainya Mulai keluar Kalau udah Gini Nanti Malah yang Di dalam sana Yang saya siapkan Tengar suara ini Dia malah berai Ini pastolnya Masih pasang badan aja Ini saya Terpaksa Saya musuhkan Masih Sering-sering Dia belajar Taruh tempat tenang Yang penting Jangan dari Merupati lain Tapi kalau Udah Dina Dikerobong aja Ini dia Narung-narung Mulai narung Tapi dia Belum buka paru Mungkin masih Belajar ya Untuk ngecece Ini kita Gunakan Burungnya agak tua Tapi gak apa-apa Yang penting Jangan kelamaan Nah itu Dia mulai Ngeplong-ngeplong Soal yang bagus Dia udah ngeplong Tapi Dia nya Belum keluar Ya mungkin Masih Belum Pemkondisian Belum ya Tapi Untuk mentalnya Udah keliatan keluar Dan gayanya Juga bagus Tidak Maka Oke kita Kedepannya Kita sendirikan aja Nanti kita Masker lagi Sampai dia Bener-bener Birahnya Pas ya Kita lihat aja Sampai habis Videonya Nanti seperti apa Kondisi terakhirnya Dan bagaimana Cara nantasinya Kedepannya Kita lihat Sampai akhir Videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sementara di test Masih Gaya-gaya aja Dan beberapa kali Ngeplong itu pun Belum keras Ini kita kondisikan Disendirikan Dimastir lagi Taruh tempat tenang Tunggu burungnya Birahi Jadi sekali Birahi Biasanya Atau birahnya jebol Biasanya nanti Dia langsung Gajor Nanti akan saya update lagi Bagaimana Kelanjutannya Jadi Untuk perawatan burung Yang seperti ini Intinya Ya harus bersabar Seperti saya bilang tadi Proses ya Kita nikmati proses aja Taruh tempat tenang EF nya Agak ditambahi Ya boleh-boleh Sekali-sekali mungkin Kita lakukan Pengembunan Dan Kita tunggu Hasilnya Beberapa waktu lagi Jadi Mungkin besok akan Coba sebentar-sebentar Tak empunkan Dijemurkan Intinya Dengan ketemukan Burung lain Sekitar Satu minggu Kecuali Masteran ya Oke Sekian dulu Ini tadi Dices dengan Burung yang Agak tua Karena disini Yang mudah juga Enggak bunyi Tapi Gak apa-apa Kita kondisikan dulu Taruh tempat tenang Nanti kita update lagi Oke Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh